Intro Sekarang saya akan menjelaskan tentang titik pada objek Setiap objek selalu mempunyai titik Dan jika kita lihat disini, saya mempunyai player 5 Disini ada titik tengah Karena jika saya lihat di sprite player 2 Saya memberikan di tengah, maka disini juga ada tengah Jika kita lihat di peluru, kita mempunyai tengah juga Karena saya mengaktifkan center Oke, dan jika kita mempunyai player di tengah Dan peluru di tengah Dan saya coba permainan Jika Anda perhatikan, peluru akan dimulai dari tengah Setiap spasi ditekan, maka akan dimulai dari tengah Oke, seperti itu Dan bagaimana jika titik ini saya ubah Saya menuju ke player 2 Dan saya memberikan eggnya itu di kanan Saya memberikan ini nampak Biar dia berada di paling kanan Jika saya klik ok Jika saya coba lagi sekarang Silahkan bedakan Saya mempunyai tembakan di mulut Dan disini akan tetap berada di kanan tembakan kita Oke, seperti itu Dan inilah fungsinya saat kita memilih sudut Memilih titik objek Dan paling bagus disini adalah Di center point Di tengah Saya aktifkan lagi Tengah Dan saya klik ok Lalu bagaimana jika saya memindah ini Saya pindah mungkin ke belakang Ke belakang berarti eggnya 0 Oke, saya memberikan 0 Eggnya Dan jika saya coba Saya mempunyai seperti ini Oke, karena saya memberikan 0 Di kanan Saya dapat seperti ini Lalu di kiri Dapat seperti ini Dan di atas Saya dapat di sebelah kanan Seperti itu Dan Saya rasa Ini juga kurang tepat Di kasus ini Kita Paling tepat memberikan Center di peluru Dan center di Player Saya tekan ok Dan saya coba Hasilnya Akan sama Karena Karena hasilnya akan sama Jika kita menggunakan di tengah semua Oke, mudah-mudahan Anda memahami Dari Titik Objek Point Objek Kita bisa memilih di tengah Di sebelah kanan Atau di manapun Yang kita inginkan Dan mudah-mudahan Anda dapat Pemahaman tersendiri Dari tutorial ini Dan sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton